Tentu UNESSA, terus jeneng kan daftarnya lewat barcode mi ku Oh berarti boten perkara Hanifah nih, perkaraan perjahit nih Gue Saya sudahiterus terus terang mawon Boten, botenpergoh Habib Zahidan Dereng tepang pula Dereng tepang Gampun, ibu kersanyi langkung yang pertamanya tepang-langkung raket Umpami dipundut bagaimana, yang apa putuh-putuh konten putuh-putuh aku khawatir jodohnya Habib Zaidan ini bisa tukus ibu kalau nyapokong gengke leres-leres lalu panjenengan terus buat tapi ada hari tanpa panjenengan masya Allah penjenengan jenengan baleni meleseng tiada hari tanpa panjenengan iku beneriku tiap hari pokoknya hari nganggur tiada hari tanpa panjenengan walaupun masak nyapu piring botong selalu subscribe bang Masya Allah mengikuti mulai dari 15 tahun yang lalu terus 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 lho seko yuang cacingin garamun orang terasa jadi tenten canggota jemburis hahaha 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 widzim fan temenanan ini tuh Bahwa pokoknya malam kalau belum menjenarkan cerah ngga Abang Anjar tidak bisa tidur hahaha 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 Habib Zidane dengar sendiri kan banget Bang mohon maaf kami revisi untuk selanjutnya marilah kita bersama-sama mendengarkan maw'idatullah yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Kiyai Haji Anwar Zahid disilakan Saluh ala Nabi Muhammad Saluh ala Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Tapi sampai hari ini belum laku-laku Mohon Habib Zaidan jangan berbangga diri dulu sekian ribu jamaah yang hadir Ini bukan hanya fansnya Habib Zidane saja Tapi juga fansnya Anwar Zahid Yang anzamannya angkat tangan Ternyata semua Yang fansnya Habib Zahidane angkat tangan Fadilatil Habib Alwi Al-Habshi Para Qiyai yang tanpa mengurangi rasa takdim Tidak bisa saya sebutkan satu persatu Tapi harus dan wajib saya sebut Ibunda kita Ibunya Ihajah Ainur Rahmah Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada beliau Panjang umur, sihat, wa'afiyah Kekuatan dohir batin akan terus bisa Membimbing kita menuju rita Allah subhanahu wa ta'ala Sadatadzu'ama Pejabat pemerintah Yang berkesempatan khadir Ada Wakil Bupati Lamongan Pak Giyairo'ov Ada Bupati Terenggale Yang imut Mas Ipin Dan seluruh pejabat Semuanya kita hormati Direktur Hanifah Sayyidil Akh, saudara saya Mas Haji Hammam Bersama istri tercinta dan keluarga Seluruh staff manajemen Bil khusus para pembimbing Pondok Quran Hanifah Di berbagai cabang Semuanya yang kita hormati Seluruh jamaah Mudah-mudahan Allah Senantiasa mencurahkan Rahmat Barokah dan Ridonya Kepada kita semua Mudah-mudahan kita semua layak Mendapatkan syafaahnya Rasulullah Mudah-mudahan kita tergolong Orang-orang yang terus Dipimbing oleh Allah Untuk berikhtiar maksimal Menggapai keselamatan Kemuliaan dan kebahagiaan Alhamdulillah Kita Dikaruniai oleh Allah Seorang Nabi yang terbaik Alhamdulillah Kita ditakdirkan Allah Menjadi umat yang terbaik Dan Alhamdulillah Kita diberi pedoman hidup oleh Allah Berupa kitab suci yang terbaik Jadi terbaik nabinya Terbaik umatnya Dan terbaik kitab sucinya Ini saja yang akan saya uraikan Mudah-mudahan bisa selesai Dalam 15 menit Pertama Alhamdulillah Kita dikaruniai Allah Seorang Nabi yang terbaik Sayyidina Wa maulana Wa syafi'ina Wa kuduwatina Wa uswatina Wa habibina Wa kurrati a'yunina Muhammadin Sallallahu alaihi Saking baiknya Rasulullah itu Wulida hasanan Wa nasya'ah hasanan Wa syaba'ah hasanan Lebih jelas ya Malah gak jelas Halo Halo Udah jelas Oke Rasulullah itu Lahirnya Baik Masa kecilnya Baik Remajanya Baik Dewasanya Baik Dan klimaksnya Adalah Al-Yawma Akmaltu lakum Dinakum Wa atmamtu Alaykum Ni'amati Wa radhi Tolakum Al-Islam Wafat Dalam keadaan Terbaik Kebaikan Rasulullah itu Lurus Sama sekali Gak ada Bengkongnya Sedikit pun Gak ada celah Gak ada Noda Gak ada Cacat Kanjeng Nabi ku Api Nah Kalau Maaf ya Kiai Sa api Ape Kiai Mesti Hono Elek Semua Kiai Pasti Punya Masa Lalu Ngapun Pak Yai Roop Yang Sekarang Jadi Wakil Bupati Lamongan Iku Biendok Pondok Ya Tahu Nggak Sab Sandal Tahu Nang Warung Mangan Gedang Goreng Telu Bayar Luru Pasti Masih Ada Kekurangannya Setiap Orang Baik Pasti Punya Masa Lalu Yang Ada Buruknya Dan Setiap Orang Buruk Ada Harapan Punya Masa Depan Yang Baik Rawahu Anwar Zahid Saya ulang Saya ulang Tolong Nanti Ini Dibikin Story Dan Status Setiap Orang Baik Pasti Punya Masa Lalu Yang Ada Jelek Dan Setiap Orang Jelek Ada Harapan Punya Masa Depan Yang Baik Allah Masjid Allah Muhammad Nah Kalau Rasulullah Awal Sampai Akhir Lahir Sampai Wafat Baik Dijamin Baik Sehingga Rasulullah Itu Yang Diperingati Hari Kelahirannya Maulidnya Tapi Kalau Kita Yang Diperingati Bukan Hari Lahirnya Tapi Hari Kematiannya Namanya Haul Saapi Api Ewong Nali Kaurib Lo Kok Mati Nih Elek Gak Gila Gila Pong Pak Yairo Dipanggil Kiyai Loh Mene Misalnya Kok Mati Tiba Nau Dupillah Tiba Helek Yuka Onok Senggelam Ngekoli Gila Panggil Ingat Saya Cuma 15 Menit Oke Makanya Rasulullah Dijadikan Sebagai Uswatun Hasanah Telah Dan Kebaikan Dalam Seluruh Aspek Kehidupan Dan Rasulullah Menjadi Rujukan Bagi Umat Islam Seluruh Dunia Wang Islam Sak Donyoy Lapoy Rujuan Dateng Kanjeng Nabi Ringkes Ringkes Onok Wang Islam Sholat Subuh Nga Ekonut Termasuk Kulau Sampai Kenapa Sholat Subuhnya Kok Pakai Kunut Jawabnya Karena Rasulullah Kalau Sholat Subuh Pakai Kunut Ada Saudara Kita Yang Sholat Subuh Tidak Pakai Kunut Kalau Ditanya Kenapa Sholat Subuh Tidak Pakai Kunut Mereka Juga Punya Dasar Rasulullah Kalau Sholat Subuh Tidak Pakai Kunut Jadi Yang Pakai Kunut Rujukannya Rasulullah Yang Tidak Pakai Kunut Rujukannya Ya Rasulullah Makanya Dulu Sempet Ribut Gara-gara Kunut Sama Tidak Kunut Satunya Bilang Harus Kunut Kalau Tidak Kunut Wajib Dikanti Sujud Sahwi Satunya Tidak Tidak Kunut Tidak 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 Alhamdulillah Masyarakat Kita Sekarang Sudah Dekasah Dalam Berfikir Dan Bersikap Sehingga 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 Ribut Bulan Ramadhan Ada Yang Sholat Tarawih 20 Rukaat Rujukannya Siapa Rasulullah Rasulullah Itu Kalau Sholat Malam Di Bulan Ramadhan 20 Rukaat Dulu Belum Ada Istilah Tarawih Namanya Yang Sholat Malam Di Bulan Ramadhan Rasulullah Sholat Malam 20 Rukaat Dikerjakan Di rumah Sendirian Dan Tidak Berjamaah Tidak Di Masjid Kenapa Tidak Dikerjakan Di Masjid Dan Tidak Berjamaah Rasulullah Khawatir Kalau Itu Diwajibkan Untuk Umat Nabi Paham Diwajib Soal Kelakuannya Surabaya Sidoarjo Termasuk Bojonegoro Pembukaan Penutupan Ada Saudara Kita Yang Sholat Tarawih 8 Rukaat Kalau Ditanya Rujukannya Siapa Rasulullah Rasulullah Itu Kalau Sulat Malam Baik Di Luar Ramadhan Maupun Di Dalam Bulan Ramadhan Istiqamah 8 Rukaat Jadi Yang 20 Rukaat Itu Pedoman Yang 20 Rukaat Pedoman Yang Allahumma Sula'ala Muhammad Nah Apa Saja Yang Diperintahkan Oleh Rasulullah Halo Halo Itu Itu Menjadi Kenistayaan Buat Kita Pokoknya Urusan Nopo Kalau Sampan Di Konkon Manut Kanjeng Nabi Seluruh Aspek Kehidupan Pakai Sendal Manut Kanjeng Nabi Makan Kita disuruh Mencontoh Rasulullah Bagaimana Rasulullah Kalau Makan Rasulullah Kalau Makan Pakai Tangan Kanan Dengan Tiga Jari Ibu Jari Telunjuk Dan Jari Tengah Kayak Gini Ini Artinya Apa Rasulullah Itu Kalau Makan Sedikit Dan Sedikit Sedikit Kita Disuruh Mencontoh Sedikit Dan Sedikit Sedikit Nya Gak Harus Pakai Tiga Jarinya Ya Rasulullah Pakai Tiga Jari Karena Yang Dimakan Itu Korma Roti Daging Lene Sampean Misalnya Makan Soto Katanya Untung Soto Petang Minggu Maka Yang Kita Contoh Sedikit Dan Sedikit Sedikit Kanjeng Nabi Kolek Dahar Titik Carane Titik Titik Nek Sampean Makan Ong Wake Carane Ake Akean Maka Rasulullah Pakai Tiga Jari Memang Seburuk Buruknya Makan Itu Pakai Sepuluh Jari Nek Arane Wong Kemaru Rasulullah Kalau Belum Benar Benar Laper Gak Makan Nek Sampean Meskipun Gak Laper Rasulullah Kalau Lagi Makan Sebelum Kenyang Sudah Berhenti Nek Sampean Lagi Makan Apalagi Enak Meskipun Sudah Kenyang Gak Berhenti Berhenti Eh Rungan Kanjeng Nabi Gulek Gorong Lue Temen Gak Mangan Nek Sampean Masih Gak Lue Mangan Bagaimana Rasulullah Berpakaian Rasulullah Pakai jubah Artinya Berpakaian Itu Wajib Satu Nutup Aurad Dua Suci Rapi Tiga Beradab Soal Model Terserah Yang penting Nutup Aurad Suci Rapi Beradab Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi Menghargai Budaya Lokal Rasulullah Hidupnya Di Arab Orang Arab Itu Tradisinya Kalau Berpakaian Pakai jubah Yang laki-laki Misalnya Andaikan Rasulullah Itu hidupnya Kalau di Indonesia Pakaiannya Rasulullah Yuk Yuk Guna-guna Iku Jadi Pakaian Kayak Jenengan-jenengan Ini Udah Pakaian Ala Rasulullah Nutup Aurad Rapi Beradab Gak harus Pakai jubah Ngapun Sampaian Niru Pakai jubah Bagus Kalau lagi Sholat Lagi sholawatan Kayak gini Bagus Becak jubah Bukain Ngongkel Kecantol Meletus Ayo Saya Pakaian Harus Persis Kayak Rasulullah Pakai jubah Dari Polisi Juban Tak Isong Budak Malik Katain Cukup Pistul Keliru Pistul Dewes Yang Penting Nutup Aurad Suci Beradab Understand Understand Terus Apakah Harus Cingkrang Kayak RCTI Kelopor Rombongan Celana Tinggi Indonesia kamu yang masih enggak berpakaian keton cingkrang cingkrang tidak apa-apa luwane kekno tonggomu sih enggak duwe wuluh paham paham menolong makanele duwe travel Hanifang ini yo sering-sering gratis sering-sering gratis iqiyai udah-udah wes kok semuanya kita disuruh mencontoh Rasulullah apa saja disuruh meneladani Rasulullah Sampun-sampun makin mundur biambah aku malah suwek keringetan pengen keringetan kok Oke Halo Wah ini kalau saya pegang ini nanti dianggap sponsor tisu nanti kan ini sekarang brand ambassador udah banyak beberapa produk Afib Zaidan gurung payu Allah mahasilallah Muhammad Oke sebentar sebentar kok semuanya disuruh mencontoh dan meneladani Rasulullah nah sakjanya Rasulullah itu siapa Hai sakjanya itu bahasa Indonesia ini apa ayo ayo sopoh singuruh tak kei 10 juta sebenarnya itu yuk sak benere yang saya tanyakan itu sakjanya bahasa Indonesia ini apa apa yuk sopoh singuruh layo kamu salah no yuk sakjanya maaf tidak semua bahasa Jawa bisa dibahasakan Indonesia menek kabeh beruh bahasa Indonesia ini memanjat like menek celingkrik-celingkrik ayo sopoh so memanjat bercelingkrik-bercelingkrik tiba bahasa Indonesia ini jatuh lenek tiba kejelungup masuk jatuh menjelungupkan diri ngoyo bahasa Indonesia ini kencing kabeh beruh le ngoyo hanyang-hanyangan ayo kencing makcerit makcerit ngoyo hanyang-hanyang-hanyang tak pikir nih sakjanya Hai Rasulullah itu siapa sih kok kita dalam segala hal disuruh mencontohnya untuk menjawab itu para jamaah Mari kita berangkat dari satu makolah akan saya sampaikan tolong semuanya menirukan Oke yang mau ikut menirukan saya doakan mudah-mudahan dua hari lagi rezekinya lancar minimal gampang gelek utangan itu ya penting kok usaman gelek utangan kengelan ya bingung nah ini makolahnya bahasa Arab yang nggak bisa tolong pura-pura mangap-mangap yuk leke syuting sepantes singkak melunirokno tak dongano leke ngeseng sekilmu ketekuk siap siap mohammadun basharun lagal bashar balhuwa kal yakuti bayinal hajar nabi mohammad adalah manusia akan tetapi tidak seperti umumnya manusia nabi mohammad itu laksana berlian yang terletak diantara bebatuan makasih makasih lho sampannya auto sama-sama ngunuh lho tapi ini makasih I love you mwah mwah malay kolapo tuwek melu-melu ini khusus gaes yang nom nom tok tuwek melung gilanya nyongsi tuwek tabalek no males aku sekarang semuanya ngikuti saya semuanya jawab nyawet manusia gitu oke nyawet gimana nyawet gimana oke nabi mohammad adalah manusia yang sadar sebagai manusia yang mengerti tentang manusia yang memanusiakan karena akhir-akhir ini banyak manusia yang tidak mengerti tentang manusia yang tidak sadar sebagai manusia yang tidak mau memanusiakan yang demikian itu berarti dia bukan makasih love you lho bikin kata-kata kayak gini tuh gak gampang makannya yuk larang pengen murah untuk ngundang aku ngundang ngomoden larang murah itu tergantung kualitas ayo seki ganti bahasa jawa sampai nyaweti uang oke nyawet apa nabi mohammad iku uang sing rumongsa dadi uang sing isok ngerteni uang sing nguang no uang uang akhir-akhir ini oke uang sing gak rumongsa dadi oke uang sing gak geleng ngerteni oke uang sing gak nguang no uang asing ngunu iku berarti dikne duduk uang kalau memang manusia harus sadar diri sadar rai sadar posisi rohahu aria kalau memang manusia harus sadar diri sadar rai sadar bahwa kita itu human socially understand pokoknya aku ngomong understand terutama yang sebelah sini ibu-ibu harus yes oke saya ulang kita itu human socially understand makasih love you kenapa kalau saya understand ibu-ibu harus yes karena understand itu bahasa inggris terdiri dari dua kata under dan stand under artinya di bawah stand artinya berdiri jadi kalau yang di bawah sudah berdiri ibu-ibu harus yes gitu ah habib sidan sekarang banyak manusia yang tidak memanusiakan manusia saya ingin akan wong sing gak gelem mu wong no berarti duduk pokoknya manusia itu harus saling kerjasama saling menghormati saling menghargai kun kal yadain wala tekun kal udhunain jadilah kamu seperti dua tangan jangan seperti dua telinga bapak ibu tangan kita berapa sama apa beda kok bisa samai tanganmu kiwakaro ta ayu oon ya bedalah kanan sama kiri ya sama tangan kita dua kanan sama kiri beda tapi kompak mau kerjasama saling mengerti saling menghargai coba ketika tangan kiri gatel tangan kanan gak usah pakai dipanggil dia akan datang ri kiri kamu gatel iya nan sini tak kukurin krok 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 demikian pula ketika tangan kanan gatel tangan kiri gak usah diundang dia akan datang kamu gatel ya nan iya ri kini tak kukurin kamu kanan kiri kok sama-sama gatel kukur kukuran maka kalau ada temenmu ada saudaramu keluargamu tetanggamu sakit datengin jenguk gak usah dilihat partainya apa gak usah dilihat capresnya siapa padahal fungsinya beda tangan kanan ini bagian yang ngapi-api tanda tangan pakai tangan semangat dong tanda tangan pakai tangan jabat tangan pakai tangan mangga notamu pakai tangan dadah pakai tangan dadah ngerima duit pakai tangan tapi tangan kiri gak pernah protes dia sadar emang aku seksi kebersihan tugasku kan owok-owok maka ketika ada tamu tangan kiri gak mungkin maju aku aja yang mempersilahkan mangga diutis-utis uang jabat tangan dia gak mau maju dia sadar bukan wilayahnya dia itu wilayahnya tangan kanan tapi tangan kanan pengertian banget dibilangin si kiri ri kiri emang aku yang bagian nerima duit tapi nanti kalau tak beliin jam kamu yang pakai ya tak beliin cincin kamu pakai ya siapa ngomong pamer 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 pantes api pakai upekmu kodanan mati juga ngeyek nyatane yo ketika jalan oh pengertian banget kalau kanan maju kiri bilang oh kamu mau maju ya nan aku mundur aja loh nanti giliran kiri yang maju kanan juga mau ngalah kamu maju ri ya aku mundur coba gak mau ngalah sama-sama maju jadi vampir jangan kayak dua telinga maksudnya apa dua telinga itu dekat jaraknya tapi gak pernah ketemu ayo aku pengen sopok kiri wabek tengan yang tau pertuan itu uang tak gajah woy aku pengen loh kiri wabek tengan tidak tapi gak tau ketemu woy ambik tong goe loh cidak omayo cidak tapi gak nyopo gara-gara buwan balik ega imbang wonton apa ngapain wongetak aku roh wongetaknya kayak godong poteh terus gak peduli kau pengen cwek kau pengen kira-kira gatel jari tengan gak ngurus gatel-gatelmu jangankan hanya gatel curah dan sifatnya hasut sifatnya iri kalau yang kanan dipakain anting yang kiri juga minta dan harus sama leh sing tengan gaya anting gede sing kiwoyon jaluk gede leh sing tengan gaya anting cili sing kiwoyon jaluk cili coba sing tengan antingnya gede sing kiwoyon cili kendeng oke kita lanjut rasulullah itu manusia bareng mau kurang semangat sekali lagi oke secara kurikulum desain beliau manusia aku ngomong kurikulum desain jangankan ngertes nampak boten pada postur tubuhnya manusia gesturnya manusia mulai ujung rambut sampai ujung kaki beliau manusia sifat-sifatnya manusia dan memang oleh Allah ditampakkan sifat basyariahnya agar bisa dicontoh dan diteladani oleh umatnya Allahumma silih ala muhammad rasulullah itu manusia maka beliau ya makan ya minum ya lapar emang manusia rasulullah ya melek ya tidur emang manusia rasulullah ya sehat ya pernah sakit memang manusia rasulullah pernah sakit rasulullah kalau sakit berobat disamping berdoa ikhtiar berobat rasulullah pergi ke dokter dulu namanya Tobib halo rasulullah pergi ke Tobib dokter kalau sekarang berobat rasulullah juga minum obat minum madu minum ramuan ada ikhtiarnya nah kita sebagai umatnya harus mencontoh kalau sakit disamping berdoa memohon kesembuhan kepada Allah harus ikhtiar berobat penyakit rasulullah ya dengerin rasulullah ya kerja saya ulang rasulullah ya kerja beliau pekerja keras mulai kecil menggembala kambing buruh angun wedus remaja dagang maka beliau mengatakan nabi adam nabi adam itu adalah petani nabi adam itu adalah petani jadi bapak-bapak enggak benar orang orang cuma kelimbrak-kelimbruk kelimbrak-kelimbruk wiridandonga wiridandonga pengen oleh duik Allahumma duik agelam kerja silon muter tas bim sulastri 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 sumyati 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 sundari 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 sunar 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 susyati 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 malah ngapalnya jeneng rondo rasulullah kalau enggak punya duit utang halo makanya umatnya kanjeng nabi enggak ada duit ya utang ojo nyolong apa mana korupsi eh rasulullah pernah ditageh hutang pernah pulang sholat jamaah didampingi sayyidina usman di tengah jalan dihadang orang ditageh hutang padahal waktu itu jatuh temponya masih kurang dua hari eh muhammad bayar hutangmu aku perlu duit kata rasulullah kan jatuh temponya masih kurang dua hari gak peduli gak ngurus pokoknya aku saya kbutuh duit pokoknya kutukan bayar sayyidina usman tersinggung ini orang nageh hutang yang tengah dalan atik sing ditageh kanjeng nabi atik yosek gurung wayay nyawur jadi sayyidina usman weh gak nguwe adab pira hutang kanjeng nabi tak lunasi aku nek perlu batukmu banderolono tak kebasin dah semua marah sayyidina usman langsung dibayar dilunasi sayyidina usman mangkane bupati yang ngapik masih bin itu bupati yang gelam nyawri hutang gedeh kiai ngak enggak 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 maring ini mas zaman modu aku jenengan utangnya pintar kaya saya Dina Usman kaya bupati ketemu kaya salamannya alus kaya gerenjel-gerenjelnya belas kaya biasanya anggel kepilih mana mas kaya kaya gerenjel-gerenjelnya wakil bupati kaya pengen jadi bupati apa mana kaya ketemu kaya kok alus kalau gak kuat silahkan tinggalkan tempat dan silahkan pulang makanya ada kaya rumahnya ada kaya kok nganti susah ekonomi kaya kok nganti melarat yang dosa paling gede bupati bupati kaya gak terperhatikan kesejahteraan bupati ini misalnya bantah ini kaya gak kelem kerja ini kaya akan peteng dengan kerja yang mulai ngaji yang binamentali masyarakat yang ini loh mikir rakyat nurut kalau pemimpin ini aslinya yang bimbing ya kaya makanya wayayu pantas jika imobil dinas ini rakyat dipimpin kaya rakyat demo terus protes terus makar ya tambah sorot pemimpin ini lumulannya tak balik nih kalau kaya nganti melarat yang dosa gede dewe bupati tapi lah ini bupati kok korupsi yang dosa gede dewe kaya kalau kaya ini gak bisa nuturi bupati makanya bupati lah disendir kaya dituturi aja manggel hal ini ngelaksana no kewajiban ayo gak terima ngaduk karo ayo sekadung wani sembarang kali ngaduk temen hehehe Allah masalah eh rasulullah perang ya pernah kalah ambil tipeh nabi terus menang terus gak tau kalah anjainnya disetting anjainnya disetting cek kena dikai contoh lho masih abunya iyo selfie tonton ini kok lho 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 endel ngkupok oleh selfie mangkane wong wong dunia wong meronok kabel kok kena ini ngapun ten aku maling nginang ini kaya aat aku maling nginang ini kaya aat lho ngkak ngatang kena lanah nge nge wadok karo wang kena ngkutong kena ngkutong kena kanjeng nabi perangnya tau kalah perang uhud rasulullah kalah dalam perang kanjeng nabi yuk dikawal taruh pasukan jadi anak pasukan pengawalan rasulullah itu kepalanya namanya sahabat zuber bin awam bapak ibu le presiden iku duwe pas pam pres pasukan pengamanan presiden kanjeng nabi yuk duwe pas pam nap pasukan pengamanan nabi itu kepalanya zuber bin awam lah kiai yung duwe pas pam ki pasukan pengamanan kiai sopo banser lho le presiden dikawal TNI tentara nasional Indonesia neki yai dikawal TNU tentara nahdlatul ulama tuh TNI ambil TNU dorengnya bodoh sehingga bodoh kan bayaran nih malah bintangnya wakil banser TNI ku bintangnya mpapak jenderal mentok bintang lima aku santunya mpiro lene banser bintangnya sama sandu kuri obat ngeluh obat ngeluh bintangnya cuma itu Allah masjidnya Allah Muhammad kenapa rasulullah dalam perang kok dijaga dikawal karena enggak ada jaminan kebal senjata rasulullah dakwah ke daerah to'if dilempar kotoran unta dilempari orang-orang kafir pakai batu yang bendol kanjeng nabi berdarah-darah jadi kanjeng nabi kena antem watu batu yang bendol yakin iku mati kanjeng nabi lagi ada uang sukodono tawang taman tawang surabaya kena antem watu kusak kepal batu eh biar malah watu neseng pecah ibu duduk mati kanjeng nabi kumate limbat hai 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 aku tadi ngomongkan 15 menit Hai Pajiamam ini udah tambahan waktu berarti ini namanya lembur emang karyawan ini ono tambahan waktu baru lima menit makasih jare bose baru lima menit oke sebagai manusia Rasulullah juga pernah lupa emang disetting seperti itu sama Allah dibikin lupa kanjeng nabi pernah lupa bilangan rokaat dalam sholat tujuannya apa cek kene dikai contoh soalnya roto-roto kulau saman iku tahu lali bilangan rokaat dalam sholat betul betul kita langsung dikondoknya ini lho kumabe tahu lali bodohur muasar mu maghrib buah isyak iku mau aku lurut atau telur hai 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 laku lapis ngomong sekabeh ya termasuk saya ngeceh Hai waktu itu jamaah sholat zuhur Rasulullah jadi imam yang bisa awal sahabat-sahabat utama pinter-pinter iku manggone duk ngarep abu bakar sidi kumar ibn al-khotab wasman ibn afan aliu bin Abi Talib sahan bin Abi Waqas subayiru bin awam Abdul Rahman bin awf pakai sahabat-sahabat pinter-pinter iku manggone duk ngarep biasa makanya sampai saya iki majlis opo hai pertemuan opo hai orang-orang utama orang-orang pinter pasti tempat duduknya disendirikan kalau yang ini ki munggah nang dukur panggung sampai no jokadek protes soalnya sampai nggak pinter ngapun ten lah di soft belakang ono uang sih nggak pinter garis mereng oon namanya dhuliaden kan biasa toh wong gobloki seneng ane manggone nang buri-buri dihapin depis-depis lo 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 geser wong eh ngimami sholat dapat dua rokaat habis tahiyat awal lah kok Rasulullah lupa rumangsanya sudah empat Rasulullah salam assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terdikir kan jenis Nabi lah lecoro sampeyan no imame lalih unuku saman lak dhikir karo ngeleng no moco boh subhanallah niatnya dhikir yo le murni niat ngeleng no tok batal solateng gaoleh kudu niat dhikir ambil ngeleng no ga bobo nah ini sahabat-sahabat pinter-pinter di awal ini menengah ga moco subhanallah lapoh sungkan anjainnya wong pinter itu roto-roton dua sifat sungkan lewong gobloku gapate duisin lewong pinter itu roto-roto dua sifat sungkan masih disuguhi panganan modelnya tinggi ini yoto-oto-oto jeruk yoto padahal aslinya pengen tapi mergok pinter sungkan namanya ga percaya lo wotoh pemu wong pinter sungkan makane aku masih disuguhi ngombe piroai gatau ngombe padahal ngomelak aslinya ya sungkan soalnya aku rondok pinter lewong gobloknya ditui panganan di suam belas wadah-wadah anjainnya wong gobloknya roto-roto gak duisin makanya sahabat yang disuguhi awal ini diem ga ngingetin mergok sungkan namer loro sahabat-sahabat ini mikir lo katanya diheleng no yang apa yang kan jeng nah bih diheleng no yang kedua para sahabat ini kan pinter-pinter mereka berpikir jangan-jangan saat ini sholat dohur itu ada perubahan aku pas sholat direvisi dohur kari rong rokaat karena pernah terjadi revisi arah geblat dan itu juga terjadi ketika sholat sedang berlangsung waktu itu kanjeng nabi sholat jamaah asar di satu masjid yang sekarang dikenal dengan nama masjid kiblatain masjid dua kiblat tempatnya di madinah madinah itu sama negaruh kulone madiyun jadi pokoknya madiyun becak ngulon ya paling petong tahun setengah madinah ya sudah ada ngga ngga muka muka kabih bisa merono merono nandi tanganku lo nandi halo rasulullah sholat jamaah asar bareng para sahabat dapat dua rokaat malaika jibril turun bawa wahyu sholat yang tadinya arah geblat itu masjidil aqsa baitul maqdis palestina langsung balik kanan menghadap masjidil haram dengan geblat ka'bah itu juga ketika sholat sedang berlangsung makanya sahabat yang pintar-pintar iku mikir katanya dihilingnya apa engkau nanggono revisi sholat duhur nah tekomburi kan nanggono wong oon mau nangguri lulia den bengok ya muhammad anjanya wong gobloki senangannya bengok-bengok ya muhammad anasita amku sirotis sholat hei muhammad sampai yang lali ta tapi eh saiki sholat duhur iku diringkes kari luru rasulullah langsung dawa mana situ wama ku sirotis sholat aku gak lali sholat juga diringkes pangcuk rongrokaat nah wong gobloki nek dijelasno gak terima pak apa mana dene yakin malah metenteng walauhiya muhammad sholaita duhur rakaat ini demi Allah sampai anikimang sholat duhur mek rongrokaat mergawangnya metenteng rasulullah kemudian memandang sahabat-sahabatnya rasulullah nyawang sa'idina abu bakar lah kok sentuk toh gantinya wang sa'idina umar ya gantinya wang sa'idina usman berarti keliru temen aku ini rasulullah langsung bangkit berdiri hadap keblat Allahuakbar nambah dua rakaat kekurangannya gak usah diulang dari awal nah ini jadi hukum saman yang menubuh misalnya saman tempat sholat duhur duho ma lali anak sampean tempat duhur sampean saman syoleh rongrokaat assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah mak lagi rongrokaat kok salam tau mak iya tak yakin mak yang cerai kal tangi Allahuakbar ngomong aja kok mak sama lagi orang rongrokaat salam sih mak iya iya kau tak tambahani aku tak makan disik lu langsung oke lihat terus ya enggak enggak oleh suwe-sue nah ini maaf maaf dari segi rasulullah sebagai manusia bareng manusia masih banyak yang lain insyaallah nanti kapan-kapan kalau hanifah bikin acara lagi sekarang sekarang dari sisi lagal bashar tidak seperti umumnya manusia karena beliau istimewa sebagai manusia rasulullah berkeringat kita manusia kita juga berkeringat tapi keringatnya beda rasulullah wangi di zaman dimana belum ada parfum belum ada minyak wangi keringat rasulullah harum mewangi dan jadi rebutan ada keringatmu bu ada tambahan bumbu sayur rasem semua ada kipas kipas isu mau gak adus kodong coklat tutup ini halo halo sebagai manusia rasulullah juga meludah kita manusia juga meludah tapi ludahnya beda ludah rasulullah obat penyakit itu dihidonikan jenapi terus waras tanpa bekas dihidonikan salandek iso dowo urusani teman itu gak meru teman itu pinggir rembong ada orang lewat teman itu ada itu gede terus plek nang raine iso dowo urusani gara-gara itu sebagai manusia rasulullah juga kencing seperti kita kita manusia kita kencing tapi kencingnya beda rasulullah kalau kencing begitu kencing lep keluar langsung hilang ditelan bumi dan sama sekali tidak berbau ini ayat itu ini selebuk sebagaisama kita angk wanita kami lah hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihi habis Rasulullah manusia Tapi tidak seperti umumnya manusia Karena beliau mampu bermain Dalam ranah intelektual Ketuhanan Bareng Sekali lagi Saya ingin dilengkapi yang maha Satu, dua, tiga Nah orang agamis itu Pasti nasionalis Ayo sekarang kita kasih bukti Kalau Nabi Muhammad mampu bermain Dalam ranah intelektual ketuhanan Tolong saya tanya dijawab Yang kompak dan semangat Semangat, moga-moga Oleh door prize Door prize nya udah apa belum Ada door prize nya enggak Apa Travel nya Namanya apa Orang banter travel nya namanya apa Bayar Sekali lagi travel nya namanya apa Anza channel Anza channel Anza channel Ayo mergi taparingi sarung Ayo mergi mergi Ayo mergi taparingi sarung Ayo mergi ibu mergi Zaidan channel Eneng tega Hah Moga ibu Beriki Rusa habib Afan Akun teman Akun teman Loh kaloh Anza mania Love love Zaidan Habib Zaidan mania Oke ibu Eh ibu Eh non sewa Kalo nyewon mic Setunggal Om operator 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 Mike Mike Halo Mic Coba coba di cek Cek Halo 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 Niki mau ibu Sekarang Sengdamel kabel Peripon peripon jenengan ngantikan peripon Sarung cap mangkatus Niki mau kok ngantikan ngipin ngipin apa maksudnya Gak ngipin jenengan Ngipinnya ya nopong Ngipinnya ya nopong Ngipinnya ya nopong Kalo ingin nani niku koncok ulang ngeten Gila aku ndui barcode ngur pn Ano apa Ano iku kiai haji Anwar Zahid Wala Iku penggemarku Bawatan gos Oh berarti kulon ini penggemarin jenengan Gak gos Kualek Gak es tuh gos Oh berarti Ngipin ngipi kula gos Ngantos ngipin ngipi Gak Berarti jenengan Oh ini lho Ano barcode Barcode pengajian Gak Gak Pengajian temeriki Gak Ternyanyan 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 daftarnya lewat barcode ngipu Ternyanyan Ternyanyan daftarnya lewat barcode ngipu Gak Oh berarti Mboten perkoro Hanifang Gak Perkorohan Perjahid Gak Gak Ternyanyan daftar Gak Terus terang mawan J Boten Boten perkoro Habib Zaidan Bereng tepang pulak Bereng tepang Bereng tepang Bereng tepang Bereng tepang Bereng tepang Niku Alif Ternyanyan Ternyanyan Aku kuatir Jodohnya Habib Zaidan Ini Innali Lahi Wain Innali Wajib Ternyanyan 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 Tak paringi Kopr Purun Nopom Boten Tom Nopok Bus Sarung Mawon Bus Eh Laris Sarung Timbang Kopr Bagaimana Sarung Diwadahi Kopr Di Dhamal Persiapan Menawin Jendengan Dikersane Allah Saga Tindah Umrah Amin Ya Allah Ya Rambal Alam Sarung Karo Kopr Lu Wih Larang Sarung jajal jajal coba eh sarung karo koper kumumela larang koper toh tapi ternyata ibu luwe milih sarung saking halangkosnya wih sarungnya wih mereknya bedo minggir minggir pelanggaran merek wih minggir ga umum yu sarungnya apa kerungut agak pelanggaran yu elek yu larangnya elek ibu sarungnya capnapa cap mangga jenengan kok ngerti sarung capnangga mangga yang kutu loni ngaliteng YouTube Oh yoke YouTube sing bagi-bagi Sinten sing bagi-bagi ngenjenengan eh 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 berarti berat ini kemakai jeneng jenengan game lepet YouTube Oh ngatan takus Alhamdulillah hirofil alamin Halo YouTube Halo YouTube saya disini saya penggemar ya ya Haji Anwar Syahid Halo YouTube ini penggemar saya maka itu YouTube ga henten ngoten oh sekedap melengkotan ngomong YouTube dan TikTok dan IG dan dengan asmane si nten busri nono busri nono dang baliyo Sri dang baliyo tiba-tiba ini sarung ya terang baliyo ngepon kalo wenei sarung wonsa niki pola tangleti Sinten namine singgadah travel Hanifah ayo Bapak Haji Sinten kalau imam nopo Sinten katen ayo Pak Haji Bapak Haji Umam hamam oh hamam peyantunnya singkundi wongi singkundi wongi singkundi sudingan ayo glei glei ini kau ini tengah jenge Mbak Eli oh tengah jenge Mbak Eli ini Mbak Eli kok kenal kenal soaligulo mati sawan datang-tempatan garwannya Pak Haji Amam ngertes boton jenengan waduh ngertes boton semerap jenis di sewangnya mau Oh dekat punyai Hai kalau dekat punyai kalau singkeng ayu kalau ngayu kalau bu dengan dapet ini bu tersebut berdiri-berdiri buhamam berdiri buhamam aku aturi buhamam di aturi berdiri enggak lah itu buhamam enggak eh 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 matur suun jenengan mereka saliman kalau buhamam enggak sek-sek engkau dikai duit diterima enggak tiga ini buat nopo-nopo kalau tanggung jawab mungkin-mungkin tak kayak aku duit-duit kalau orang itu tenang-tenang kalau pun betul duit busri tapi jenengan ten buhaji buhaji hamam riyan salim makanya diparingi duit ya ditampingin ya lele boton dikai kula tanggung jawab tak kayaknya enggak siap-siap enggak siap-siap saya lagi pertanyaan riyan jennyuun disebutnya kali mawon namine garwane kanjeng Nabi ayo waduh ibu-ibu jenteng maik lo Fatima putri nih putri nih jekos ngapung ten kok kulak seti Siti kok jauh 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 setenggale ah Aminah sedet Aminah Niku Ibu eh eh Aisha siapa dorong eh seleh Hai mangkai mereka kesana mereka jenengan mereka jenengan bu buhaji amam mereka rient makin mereka meleh ye ye ngade kota bukaji jenengan jenengan berdiri ayu tapi lemuh laiku anggih ye njengan beriki rengennya kan duwekku aman dan saya mau cair Mboten cair Gus alhamdulillah sani jenengan matur suun dan gini bukaji amam terus Hai matur suun buhaji matur sembah nuwun itu ngake muka muka buhaji sehat lancar rezeki ini mungkin mungkin saka tindak haji malibu lancar usaha nih wes wes ga usaha kayak tipis besok dongoni akeh peluru ya cukup enggak ada dulu ya usah mini ngadungannya lima sampai an kali mau ngadungannya monggo nanti lebut ke kakean dongano sehat panjang umur lancar rezeki saka gimana kakean dongani pilih kandil lancar rezeki koreng cokong bangga ayo lagi kata-kata untuk sarung bangga ayo untuk sarung sejap mangga idola suami saya ha 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 suaminya namanya siapa Pak Darmono Oh Pak Darmono Pak Dar dikasih sarung padar nanti busri kasih isinya ha 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 sakit Oh sakit mucing-mucing enggal sehat amin ya robal alami jenengan pekanto enggak paja mam gini gede hadiah ya Allah Alhamdulillah jenengan pekanto koper sangking Hanifah travel and tour and travel jenengan umroh tengeni Hanifah mangkai angsal kortingan paja mam catet tinggi bukaji namin jauh ya dobal meneng itu bukaji ACC mboten Hai nge-nge-nge-nge rekomendasi ini Anwar jahit jenengan lek-nderek bidal umroh lewat Hanifah jenengan matur tanpa kaji hamam rekomendasi ini Anwar jahit makin jenengan nangsal kortingan bayarnya luweh murah timbang jamaah ahliya Awas bapak Nora lewat di sekseni wong santunya ini Anja channel lo Anja channel Sampun subscribe Sampun Gus sampaikan paling ini nginiki subscriber hehehe gue Ibu Sri Maturusun Maturusun gue eh sek 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 kalau tambahin kalau tambahin waw sing disebut akan garwane kanjeng nabi pinten wow Oh kalian ngundi 2g yo merko-ong jenengan nyebut no garwane kanjeng nabi Kale Setunggal Kale enggak om pamin jenengan nyebutnya sekawan gangsel sekawan nyebutnya Kale dalam yeh-yeh maturusun ibu ge salam dan bapaknya ghe halusang tripon-pripon anak yatim panjenengan titip angsel tersegit didik dan belanak yatim panjenengan nama satu salam saking Bapak Haji Solekkan jenang tasik-tasik Susana inget seken berbe Haji Sriatun Kale Pak Solekkan sing undang panjenengan Alhamdulillah anak kulusan ikhidati anak ingang soli sampunan apa Al-Qur'an Masya Allah Alhamdulillah ya Allah Pak Solekkan Pak Solekkan sembian nungwa kali terus akhirnya ngerumono ceramah yang luar jahit langsung tobat kalau parangitin biasa anikin pun apal Quran putrani Alhamdulillah ya Allah masih nggak percaya oleh Allah kalau aku belas aku ngeke ibu Sri mau langsung ditempui karaku si Allah Alhamdulillah ayo sopoh singgak percaya nangkuasa negusya Allah Iki seko ibu iki dorong toko kaji hamam ibu Masya Allah lo genyun sarungnya damlaba solekkan bah jenengan ki jenengan ki sodako tatuku sarung nirah-nirah bak sarungnya damlake daml kenang-kenangan om genge leres-leres ke lalu abjid panjenengan terus buat tapi ada hari tanpa panjenengan masya Allah masya Allah jenengan baleni meleseng tiada hari tanpa panjenengan iku beneriku wong iku beneriku eh baleni baleni tiap hari pokoknya hari nganggur tiada hari tanpa panjenengan walaupun masak nyapu pireng boton pireng boton selalu subscribe bang masya Allah mengikuti oke mulai dari 15 tahun yang lalu jenengan tasik kuru terus nuh terus nuh ayo terus nuh kan ini pun ganteng ini pun lalu ganteng kok terus nuh kok terus aneh lah seko ibu cacingin barangun itu terasa jenengan tasik jemburis hahaha 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 ya Allah ini fan temenan ini pokoknya malam kalau belum menjenarkan cerangai abah anjar tidak bisa tidur hahaha hahaha habib sidan dengar sendiri kan hahaha banget bang oh banget bang ngipi ngipi bang kalian jenengan iku ya Allah ibu oke masya Allah oke kalau tapi yang paling ternyuh paling terharu pak sholikan putri putranin iku Masya Allah Alhamdulillah ini pak sholikan ningali paling nih oke barokai jenengan istilahat tidur jangan kulo ini Alqur'an iku Alhamdulillah terlantun terus jangan kulo Alhamdulillah Alhamdulillah ini aku yang paling larang ini yang model ini ini temen ya Allah ya kirim ini pantungannya jenengan ya pak kalau tadi kita dia Alhamdulillah 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 yang ini pak sholikan yang dijalankan sarung malas itu namun pak sholikan mawon oh pak sholikan mawon aku tega lah harus gak tega sarung sarung Alhamdulillah barokallah Abah Insyaallah bro siapa mana siapa mana buatan kenal belas buatan kenal belas leh niki kenal yoi diolah sangat waaah weh hehehe 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 apes bab zidani hehehe oke niki ayo saki kata kata untuk sarung mangga yoo meres sarung mangga sarungnya abah anza kak sarung mangga gak bahaya ta haaaaa tahun 2003 gak sarung mangga pekok hehehe 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 ini berarti fan tenanan ayo channel youtube nya anwar jahit namain ini apa ya jelas anza channel kok waaah kata kata anda itu selalu terngiang di telinga saya hehehe banyak sekali terpatri di otak saya bahkan tertanam kuat di dalam hati betul sekali akhirnya terekspresi keluar menjadi cinta iya cinta kanjeng nabi cintang anfar anza abah anza iya iya amin amin ibu amin amin masya Allah niki jendengan koper apa mboten mboten sah gak ada koper kuatah mboten sah mboten wuih ini hayon ikan wuih wuih kawan pak solekan nike kaget mas wahyu kawan mboten kawan yang menggerakkan kalau bukan Allah tuh aku lumik ngetok nobiro batik hidup ini enggak boleh rugi ini gorong bupati kalau wakil bupati oke tak cuplit sedikit kalau tadi dari segi manusianya sekarang dari sisi istimewanya Rasulullah laksana berlian yang terletak di antara bebatuan tadi sedikit udah saya sampaikan sama-sama berkeringat tapi beda sama-sama meludah tapi beda sama-sama makan tapi beda sama-sama tidur tapi beda dan semuanya terus sekarang yang mampu bermain dalam ranah intelektual ketuhanan kita buktikan semuanya tolong dijawab yang serempak jenengan percados kali gusti Allah nobiro batin percaya nang gusti Allah nobiro batin mpun nanti ngertos gusti Allah lo kok percaya jenengan percados batin lek malaikat Israel ni kuwantin percaya batin mpun nanti ketemu sopoh sing kepingin ketemu ngacungo tak fatihai saiki ayo mana mana dijawab jenengan percados batin ni alam kubur ni kuwantin percados batin sampun nanti meriko rencananya kapan ayo mana si tongkas percaya batin kalih dino kiamat terus kiamat ni kuwantin kejadiannya kapan Allah coba sampun percaya nang gusti Allah padahal gatau ngerti gatau meroh sampun percaya onok malaikat Israel padahal gurung tau ketemu sampun percaya onok alam kubur padahal sampun gurung tau meroh sampun percaya onok malaikat mungkar nakir padahal sampun gak duwe nomor WA ni sampun percaya anane dino kiamat padahal sampun gak meroh kapan kejadian ini kiamat kenapa bisa percaya karena yang membawa kabar berita itu bukan manusia sembarangan yang membawa kabar berita itu adalah manusia istimewa manusia yang mampu bermain dalam ranah intelektual ketuhanan dialah Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa ma yantiqu'anil hawa in huwa in la wahyu yuha namun nyawet Allah wakaya bang sambat kakaian utang semua yang di ucapkan Rasulullah tidak berangkat dari kemauannya sendiri tidak berangkat dari keinginannya sendiri tapi semuanya berdasarkan petunjuk wahyu saking ngeresani pun gusti Allah SWT Allah SWT oke Rasulullah manusia kita manusia manusia dikasih contoh manusia manusia disuruh mencontoh manusia pas isok nyambung andaikan kita disuruh nyontoh jinn gak isok nyambung andaikan kita disuruh nyontoh malaikat gak isok nyambung betul betul kayak sholat jamaah makmumnya manusia imamnya ya Allah yang banter yang merasa manusia nyaut seperti sholat berjamaah makmumnya manusia imamnya juga coba misalnya sampai yang sholat jamaah imamnya malaikat jibril ayo rokaat pertama habis fatihah moco kur'an sampai hatam rokaat kedua habis fatihah moco kur'an sampai hatam jadi rong rokaat hatam kur'an pengpindu geblak sampai yang lah imamnya malaikat juga kesel malaikat itu gak duwe kesel sama tau ketemu malaikat jibril pijet kayak gini pengajian jamaah manusia yang ceramah ayo misalnya yang ceramah malaikat jirwail kabur leh malaikat itu gak butuh makan gak butuh ngombe gak butuh turu jadi mpam lagi pak haji amam kok ngundang penceramah malaikat ya gak perlu gak keemangan gak kaya ngombe gak perlu berkati gak perlu nyangoni lah pengumuman pak haji amam anwar jahe tiki duduk malaikat jadi ya perlu eh yang ceramah manusia jamaahnya yang nyoteng operatornya direktur hanifanya semua manusia semua manusia berarti majelis ini adalah majelis kemanusiaan bukan majelis kemalaikatan bukan majelis kejinan bukan majelis kesetanan bukan majelis kedemitan bukan majelis kebegejilan tapi majelis kemanusiaan bareng dilengkapi yang adil dan beradab satu dua tiga kita semua disini sama kita semua sama walaupun dari latar belakang yang berbeda tapi kita bisa bersatu di majelis ini inilah persatuan indonesia bareng nah kerakyatan ya iyalah disini semuanya rakyat yang dipimpin oleh hikmat yang mimpin Habib Zaidan hikmat bijaksana duriyati rasulillah sallallahu alaihi wasallam gwanteng tapi gurung payu yang mimpin hikmat kebijaksanaan ya jelas bijaksana makanya ceramah kalau aku ngeki kesuwan gara-gara dirimu aslinya yang diluai bijaksana kalau ada yang podo dalam permusyawaratan misalnya perwakilan kok keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia disambung kapan-kapan halo halo terakhir kita manusia harus sadar diri sebagai namanya kita yang kita manusia itu layak lu anil khotoi wanisyan gak luput teka salah gak luput teka lali mesti indwe salah halo mesti indwe salah makanya bu lek bojomu salah sepuran soale bojomu uwang sama lek kepingin bujo sehingga no salah ojo rabi uwang ya gedebok kanatelaten lak tonggomu salah sepuran tonggomu iku kepingin tonggok sehingga no salah ojo tonggok uwang uri poijen di tengah haroro insyaallah jadi ketua suku belekok mesti ada salah mesti ada kekurangannya saya sering sampaikan ada gading yang tak retak ada mawar yang tak berduri ada api yang tak berasap ada bantal yang tak beriler ada hidung yang tak berupil dan ada bokong yang tak berentut gak ada orang yang komplit api bener tak gak ada mesti keliru ini mesti salah sama ngelak orang yang komplit pepek pengertian tanggung jawab komplit tak irena bu oleh ini kadang gak oleh ngonono orang orang lana kerupanya guanteng tapi gak gablek duit menuku bu menuku yang anggap duit bu juga pemandangan kadang orang lana duit wake suge tapi yuk sukuro rip rupanya gak karuan lumayan kena gaya pesugihan kadang cita gua tapi ngantuan ada yang cili tetapi winter penean yuk menuku orang waduk apodok kadang rupanya wayu tapi cerewet kadang ngomel lewancar gak bisa mandek gak keturun enten apa bantuan ngantin enten orangnya kok kok jilpah warna putih orang yang wayu gak cerewet tapi lor lor nyontek terus angker mari digay nyontek angker mari digay nyontek rupanya rupanya gak ayu elek tapi sehat yang kuat semua orang-orang digotongi kawat gak tahu lorong sambil beledek 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 yang mencelak jadi seneng dibujung aku kena kayak penangkal petir saya apa yang yang pem komplit tidak kira nemu kadang gue cokok rupanya wayu tapi yang masak gak tepak ayu tapi gak apa-apa gak bisa masak adang sangit gak ada sayur cemplang gak ada sambel ya weh gonyeh rupanya ayu tapi sambelnya gak enak jangan lihat sambelnya, lihatlah wajahnya ada yang rupanya welek tapi yang masak top markotop maknyus jos gandos kotos-kotos sampai meledos adang buket nyambel peliket rupanya elek sambelnya enak dui bucunganiku jangan lihat wajahnya lihatlah sambelnya maka kamu akan berkata pak oh sayang ternyata sambelmu lebih cantik daripada wajahmu munolo uangnya plus minus munoiku halo maka sadari bahwa kita manusia tempatnya salah tempatnya lupa perbanyak istighfar mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala lah diantara cara agar kita mendapatkan maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah melalui mahabbah kecintaan kita kepada Rasulullah s.a.w. kuul inkuntum tuhibbun allaha fattabiuni fattabiuni yuhbibkum allahu wa yawfir lakum zunubakum wa allahu ghafurun rahim agar mendapatkan karunia rahmat kasih sayang Allah makhfirah ambunan Allah ikutilah aku kuncini kan seneng nang kanjeng halo kabeh wong aku seneng kanjeng nabi tapi tidak semua dianggap seneng nang kanjeng nabi saya aku takkan sehingga dianggap seneng nang kanjeng nabi seneng nang kanjeng nabi napa mboten seribu persen saya percaya seribu persen saya percaya sampai yang seneng nang kanjeng nabi cuma persoalannya kanjeng nabinya seneng nang sampai antagak podokarung ini deh sampai yang kenal kali pak presiden jokowi napa mboten percaya aku tapi pak presidennya kenal sampai antagak wess ngine wess ngine wess ngine sampe yang kenal Anwar jahit napa mboten tapi aku gak kenal kamu sampai yang sayang kali Anwar jahit mboten sama dong aku juga sayang kok sama kamu seneng niku ono tata carane ono tanda-tandane makanya ngapun ten le moco hadis ojo dipotong siapa yang cinta aku dia akan bersama dengan aku di surga Allah ojo konoto syaratnya yang di depan harus dibaca tanda-tanda cinta itu apa siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku sopawangin nerusno tradisiku nerusno tindak lampahku ya wangiku seneng aku artinya dianggap seneng nang kanjeng Nabi kudu urib urib sunnahe kanjeng iku sing mene bareng-bareng nang kanjeng Nabi melebus warga karenanya terus lantunkan solawat-solawat dan solawat ibu siapa yang lupa bersolawat kepada aku dia akan lupa jalan menuju ke surga sebaliknya sedekat-dekatnya manusia denganku besok pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepada aku ibu ketika kita bersolawat hati kita ingat dan cinta kepada Rasulullah yakin Rasulullah hadir jenangan solat iku anu moco solawate kapan ketika tahiyat assalamualaika ayyuhan nabiyu warahmatullahi wabarakatuh sampeyan moco iku atini sampeyan kok seneng eling kanjeng Nabi kanjeng Nabi rawo nang omah sampeyan makanya rumah yang paling gede barokai adalah rumah yang paling sering dinggoni solat sunnah mergo sering dirawui kanjeng Nabi makanya segotnya pakai alaika ka itu berarti berhadap-hadapan kepadamu kalau gak dihadapannya namanya kepadanya alaihi bukan alaika sebentar lagi kita akan bermahalul kiam yakin Rasulullah hadir di tengah-tengah kita ketika kita membaca ya Nabi salam alaika wahai Nabi salam sejahtera semoga selalu tercurah untukmu namanya mu berarti gak repek kalau gak gak repek untuknya pada sekarang ini loh aku cinta padamu berarti kan dihadapanku kalau gak dihadapanku aku cinta padanya maka tolong ketika mahalul kiam yang khidmah yang khusuk yang khudu mantep dan yakin bahwa Rasulullah hadir tersenyum memandang kita mengelus kepala kita dengan cinta dan kasih sayangnya dan Rasulullah menjanjikan syafaat pembelaannya kepada kita kelak di yaumil akhir demikian saya Anwar Zahid dengan segala keterbatasan dengan segala kebodohan mohon maaf yang sebesar-besarnya terima kasih Pak Haji Hamam mudah-mudahan pondok Quran Hanifah makin syiar mudah-mudahan santri-santrinya menjadi generasi yang Qurani mudah-mudahan seluruh usaha yang berada di bawah Hanifah diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi kalau ada yang benar mudah-mudahan itu hadiah dari Allah buat kita semuanya kalau ada kekeliruan dan kesalahan jelas itu karena bodohnya Anwar Zahid oleh karena itu mohon maaf yang sebesar-besarnya subhanakallahumma bihandik syaitu alla ilaha ila anta astaghfiruka wa adubu ilaik wa wafakun allahu iyaikum lima yuhibuh wa yardoh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa sallim wa al-zindu al-malaiqat bil-temshir li-lil-alami na-dai AllahElhamdulillah wa la ilaha iloga your selamat menikmati 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 merhaba selamat menikmati 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 oleh Bapak Haji Hamam dan